Kenapa pelaburannya sangat diperlukan? Yang pertama, Kabupaten Mempawah, yang dulu Kabupaten Mempawah, Pontianak, itu luasnya itu 17.000 lebih kilometer. Kita sudah mengalami dua kali pemekaran. Tahun 1999 pemekaran dengan Kabupaten Melanda. Tahun 2017 kita mekar dengan Kabupaten Buburaya. Nah, sekarang potensi yang ada, potensi ekonomi yang ada di tempat kita ini, hutan sampai tidak punya lagi, kebun tidak punya lagi. Nah, sekarang kita harus berpikir bagaimana memikirkan masa depan Kabupaten Mempawah ini supaya tetap eksis untuk masa depan anak suci kita. Nah, salah satu di antara yang kita kembangkan adalah mengembangkan di sektor jasa. Nah, inilah mulai kami jagas bersama untuk bagaimana memperjuangkan supaya di Mempawah ini ada prasarana ekonomi yang mempunyai masa depan yang cerah dan masa depan yang panjang. Salah satu di antaranya maka kita payahkan untuk dapat terbangunnya pelabuhan. Nah, pelabuhan ini penting artinya karena kita harus membangun akses sampai saat ini, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ini tidak punya pelabuhan ekspor. Itu yang melatar belakangnya kita. Yang kedua, bahwa kita ini tidak punya tempat untuk akses keluar masuknya barang dengan skala yang lebih besar. Yang ketiga, semakin kecilnya wilayah Kabupaten Mempawah. Dan yang ketempat, bahwa kita perlu mengantisipasi terjadinya bombing, sawit, dan hasil-hasil pertanian yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan untuk Kalimantan ini, ini tentu ada kaitan dengan trans-Kalimantan itu. Oleh karena itu, pelabuhan yang akan kita lakukan ini adalah pelabuhan yang bersekala internasional. Bicara soal-soal yang terjadi, agak keras sesuai dengan tingkat keperluan. Jadi, sesuai dengan tingkat keperluan. Jadi, kalau tenaga ahli tertentu, ya mungkin tidak tersedia di lokal. Sepanjang tersedia di lokal, ya Pak Gades? Itu tetap diakomodir. Nah, yang selama ini, begitu berjalannya kegiatan bisik, saya rasa bisa efektif, bisa bekerja mereka, kan? Nah, itu bisa lihat seperti itu. Nah, tentunya dari hari ke hari, dari ke waktu-waktu, peningkatan kapasitas, mungkin kualitas bekerja akan semakin meningkat. Nah, itulah kita harapkan ke depan, mungkin perlu ada satu-satu apa ya, satu peningkatan kapasitas daripada masyarakat. Sumber daya, Pak Tiba, ya? Tampilan apa yang diperlukan. Nah, ini kita harapkan. Nah, oleh karena itu, kita gugak pada semua pihak, baik kubilita pusat, kubilita provinsi, kubilpaten, kubilombaga-lembaga lainnya. Nah, ini kita harapkan. Perspektif ke depan, kalau pembangunnya kita kekini dengan industri, otomatis. Hai semuanya olehan itu membangunkan satu proses lain-lain efektif karena pelabuhan bisa progresnya bisa meningkat silahkan kepada hal yang teknis karena itu kan alhamdulillah teknis jadi berapa TKI yang diperlukan dan sebagainya sepanjang-panjang ini diperlukan diperlukan ini ya tetap dihidup lakar juga tapi kalau untuk pekerja lokal terakomodir dari Kepala Liatan hai 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 hai